Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan mereview ya sekaligus tutorial cara pengoperasian penggunaan mesin extruder pelet ya mesin extruder pelet apung ya langsung kita akan membuat komposisi bahannya kita lihat komposisi nah ini kita lagi menyiapkan komposisi bahan nah bahannya apa aja ya Jadi kalau untuk bahan tergantung peternak masing-masing ya komposisi bahan tergantung peternak masing-masing Nah untuk disini adalah bahan yang menurut kita jadi menurut siapapun bisa kalau karakteristik mesin ini harus disesuaikan dengan bahan di sini gitu ya jadi semua peternak boleh memakai komposisi masing-masing yang kita hadir saat ini bahannya adalah tepung ikan tepung ikan terus dedak ya terus jagung terus kanji ya ada ada empat bahan ya ada tepung ikan ada kanji ada dedak ada tepung jagung ya kita sadur kita ratakan dulu dan kita kasih air sampai nanti di bahan ini kadar airnya 35% ya jadi untuk mengukur berapa kadar air dari adonan ini dari komposisi ini kita harus sediakan alat ukurnya alat pengukur kadar air jadi nanti kita harus persiapan alat ukur ini mengukur kadar air dan juga pengukur suhu untuk melihat suhu di pemanasnya ya suhu pemanasnya nanti kita coba terus untuk mesin ini kita menggunakan bahan bakar kompor ya jadi ada dua tipe mesin ini pertama tipe listrik yang kedua tipe gas atau kompor saat ini yang kita praktekkan adalah studer yang memakai kompor ya yang kapasitasnya ini 100 kg per jam untuk spesifikasi ini adalah barel kita memakai pipa sekitar tiga dim ya sekitar tiga dim pipa dan untuk sekurunya kita memakai besi ya dengan barel tiga dim ini bisa mengeluarkan output sekitar kapasitas 100 kg per jam kemudian untuk penggeraknya kita memakai diesel 24pk seperti ini kita memakai diesel bisa request juga untuk memakai dinamo kemudian kelengkapannya kita lengkapi dengan mixernya feedernya pengumpannya ini terus turun ke explodernya ini ya untuk pemotongnya kita memakai dinamo 0,25 HP sekitar 2180 watt seperti itu pemanasnya ini pakai kompor pemanasnya pakai kompor nanti kita sambung ke kompor jadi ada listrik dan juga ada tipe kompor untuk kapasitas kapasitas dari mesin extruder ini mulai dari 25 kg per jam ada yang 50 kg per jam dan ada yang 100 kg per jam jadi ada tiga variasi tiga varian mesin kapasitas 25 kg memakai penggerak engine bensin ya diesel Alcon kemudian kapasitas 50 kg ini kita sebenarnya ini memakai untuk 50 kg kita memakai penggerak diesel 10 HP dan untuk 100 kg ini 100 kg memakai penggerak diesel 16 HP seharusnya tapi ini request pembeli minta 24 HP seperti itu untuk spesifikasinya habis ini kita langsung praktek tutorial cara pengoperasian pertama kita siapkan kompornya kita siapkan dulu setelah kita mengaduk bahan tadi kita mencampur bahan tadi kita siapkan kompornya kita ukur dulu untuk adonan bahannya tidak berapa itu tidak berapa kadar airnya kita ukur kita ukur ya minimal 35 ini 39 nggak papa masih boleh ya kadar air 39 nah nah tiga ya 39 ya kadar airnya sudah sesuai ini terus kita nyalakan kompornya kita tunggu nanti ketika nyala sampai termometer di suhu 100 derajat ketika nanti sudah sampai terpenuhi satu derajat kita matikan kompornya nanti kita ukur pakai tembak pengukur suhu yang tembak tadi berhenti dulu sampai suhu 100 derajat jadi patokannya kita memakai patokan suhu 100 derajat ini kita tembakkan ya supaya kita tahu sulhnya tidak berapa berapa sudah berapa sudah berapa pertama kita nyalakan deselnya dulu ya terus kita masukkan bahannya kita masukkan bahannya kita masukkan bahannya jadi kita masukkan bahannya selamat menikmati 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 wabarakatuh ini adalah hasil-hasil dari mesin extruder tadi ya dan dari ini ini yang 2,5 mili yang keluar barusan kita coba terus sebelahnya ini sama 2,5 mili tapi sudah dikeringkan nah ini hasil yang sudah dikeringkan nah seperti ini hasilnya dikeringkan ini hasil yang masih basah tadi yang baru keluar dari extrudernya setelah keluar seperti ini kita jemur maka hasilnya seperti ini lebih kecil lagi ya hasilnya lebih kecil lagi kalau yang sebelahnya ini yang memakai sarangan 3 mili sekian itu hasilnya tadi dari mesin extruder penet pakan ternak dari Udi Mesin Tani sekian selamat menikmati